Inilah cara membuat pupuk NPK organik untuk kocor yang terbaik dan mudah ya sahabat semua mudah murah Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat agro inovasi semua jumpa kembali dengan saya di video kesempatan kali ini saya akan perlihatkan kepada sahabat semua tentang membuat atau pembuatan pupuk organik cair ini kita akan membuat NPK organik yang terbaik untuk ngocor untuk dikocorkan Nah yuk mari kita lihat sini terlihat ada drum ini sudah berisi air ini airnya kurang lebih 100 liter ini lalu kita lihat yang mau dimasukkan ini apa masukkan dulu pertama pupuk ini ada mecin ya ada pupuk mutiara ini ada mutiara ada mecin juga ada pupuk organik yang siap jadi yuk kita lihat pertama dimasukkan mecin terlebih dahulu ini lima bungkus ya mecin-mecin lima bungkus murah 2.000 perakan oh dibantu si dedek ya pertama mecin ya lihat prosesnya membuat pupuk indukan ya pupuk NPK organik ini kita membuat indukannya nah mecinnya berapa bungkus deh berapa bungkus dek berapa bungkus mecinnya lima oke lima kemudian yang dimasukkan pupuk organik cair yang sudah jadi mereknya coba lihat mereknya tandur ini pupuk organik cair yang sudah jadi sahabat semua jadi bisa langsung disemprotkan ya tetapi ini kita akan membuat skema memperbanyak begitu jadi pupuknya nanti kita akan perbanyak dengan pola seperti ini nah ini isinya satu liter ya itu botol pupuk organiknya satu botol ya satu liter isinya lalu dicampurkan ke sana dengan metode seperti ini kan bisa menjadi banyak yuk semuanya masukkan dedek kemudian juga pupuk NPK mutiara merek pak tani ini sahabat semua satu kilo nah jadi dicampurkan semua ke dalam air setelah ini diaduk-aduk terlebih dahulu nah seperti itu diaduk-aduk diaduk-aduk wuuh dedek tuh dedek bantuin aduk-aduk dedek nah mudah sekali sahabat semua seperti ini proses pembuatannya kemudian setelah diaduk-aduk rata seperti ini warnanya mulai berubah tuh warnanya sudah berubah ya karena pupuk NPK mutiara nya sudah mulai larut begitu nah kalau sudah seperti ini kemudian tinggal menggunakan dulu kalau belum digunakan bisa ditutup terlebih dahulu dan disimpan ini sudah menjadi pupuk indukan NPK organik sahabat semua untuk aplikasi kocor terbaik nah kemudian ditutup terlebih dahulu nah begitu nah untuk cara pemakaiannya sahabat semua ini tinggal disiram-siramkan ya eee tinggal disiram-siramkan tolong dibuka kembali ya tolong dibuka kembali tinggal disiram-siramkan nantinya dikocorkan ke tanaman dengan dosis per satu gayung coba di mana ambil gayungnya dek dek kayungnya ya ambil gayungnya kayung yang setelih seliter dek nah yang itu dek ini nah jadi satu gayung kurang lebih satu liter sahabat semua ya kayung seperti ini coba coba ini nanti seperti ini satu atau dua gayung seperti ini dicampurkan lagi dengan air 10 liter ya kemudian setelah itu tinggal menyiram-nyiramkan kepada tanaman sekitar 200 cc per tanaman jadi begitu sahabat semua inilah cara membuat pupuk NPK organik untuk kocor yang terbaik dan mudah ya sahabat semua mudah murah sekian informasi dari kami sahabat semua semoga bermanfaat sampai jumpa kembali di video yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya ya